Pemirsa New Normal atau Kenormalan Baru dianggap sebagai kebijakan yang paling tepat untuk melanjutkan kegiatan ekonomi dan sosial di tengah pandemi virus corona. Berbagai daerah di Indonesia mulai menyiapkan regulasi untuk menjalani Kenormalan Baru, satu di antaranya adalah Kota Bokor. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai Kenormalan Baru di Bokor, Jawa Barat, kita bergabung dengan kontributor, Heru Yustanto. Ya Heru, bagaimana dengan persiapan pemerintah Kota Bokor dalam penerapan Kenormalan Baru? Baik, selamat pagi Patricia dan para pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan perdagangan Jalan Suria Kencana Kota Bokor yang merupakan kawasan perdagangan terbesar di Kota Bokor ini. Di lokasi ini ada, paling tidak kami catat ada tiga mode perdagangan yang ada di Kota Bokor, di Jalan Suria Kencana ini. Pertanyaannya adalah perdagangan melalui PKL, perdagangan melalui pasar, dan perdagangan melalui pertukuhan. Di mana mereka masing-masing memiliki karakter dan penyesuaian tertentu untuk melakukan PSDB. Untuk perdagangan PKL ini relatif lebih sulit dikontrol, di mana mereka lebih sulit mengikuti peraturan PSBB. Namun menjelang pelaksanaan normal ini, penormalan baru ini, Pemkot Bokor sudah merelokasi para perdagangan. Dan mereka menetapkan untuk masuk ke dalam lokasi-lokasi pasar, diantaranya pasar Bokor. Nah untuk perdagangan di pasar Bokor ini sendiri, saat ini kondisinya masih cukup memprihatinkan. Di mana kesadaran warga untuk mengenakan masker maupun mencuci tangan tulu sebelum berbelanja, ini masih agak memprihatinkan. Di mana dalam catatan saya tadi ketika ada di pasar itu, baru sekitar 50 persen warga yang mau menggunakan masker atau mencuci tangan. Selebihnya warga masih menganggap seperti perdagangan biasa saja. Dan ini tentunya sangat memprihatinkan dan berpeluang besar terjadinya penularan virus corona. Sementara untuk perdagangan muda ketiga adalah perdagangan di pertokoan di Jalan Surya Kendanya, seperti yang lihat di belakang saya ini. Di lokasi ini relatif lebih mudah dikontrol karena toko-toko itu berjualan dengan izin dan mereka tentunya akan bisa berdagang dengan mematuhi peraturan HPSPB, peraturan new normal ini dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Patricia. Ya, Heri, lalu bagaimana dengan langkah dari pemerintah? Apakah pemerintah kota Bogor sudah mulai melakukan sosialisasi kenormalan baru kepada masyarakat? Dan sejauh mana pemahaman masyarakat Bogor mengenai kenormalan baru? Karena tadi dari visual terlihat masih sangat ramai di sana. Baik Patricia, pemerintah kota Bogor sebenarnya sudah melakukan berbagai persiapan sosialisasi untuk menjaga sosial distancing ini. Mereka, Pak Wali sendiri, sudah seringkali melakukan kunjungan ke toko-toko untuk menjaga agar mereka memperhatikan faktor sosial distancing dan physical distancing ini sehingga mereka menjadi tahu dan bagaimana harus menjaga diri. Sementara untuk di pasar, saya juga baru saja berbincang dengan Direktur Pasar, Bapak Wusajir itu di pasar sebenarnya juga sudah dilakukan beberapa usaha sosialisasi di antara menghimpu pedagang agar mengatur para pembelinya dan mengenakan masker dan mencucu tangan. Tetapi, lagi-lagi ini butuh waktu untuk membangun kesadaran mereka sehingga diharapkan nanti menjelang benar-benar dilakukan kenormalan baru warga sudah benar-benar siap untuk selalu menjaga sosial distancing yang mereka lakukan. Begitu, Pak Patricia. Baik, terima kasih Rekan Yaru untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa itu tadi, laporan Yaru Yustanto dari Kota Bogor, Jawa Barat.